Hai cara membuat nasi goreng ayam kampung ya ini ayam kurta lebih dahulu bumbu-bumbunya digoreng dulu biar aromanya harum sedap ini bumbunya dari bawang putih bawang merah bawang cabai-cabai merah sama cabai sedikit cabai rawit biar lebih agak rasanya ok masakan enak muda ya enak kuat garam ya garam penyedap rasa Oh micin goreng kalau lebih hamus-hamus hamus-hamus sedikit mungkin lebih membawa membuat rasanya lebih sedap rasanya pecah ya Master chef dahriyanyi dahriyanyi kusuma istri mitwa musuharaja kususnya tidak perlu ragukan lagi ini ada kuah lemak ini komposisinya juga ada telur ya telur sama kemama tahu nggak kemama itu kebanyakan biasanya di Aceh ikan kayu ikan yang ikan tongkol yang direbut dengan bumbu-bumbu terus dikeringkan orangnya sih keringkan ini nasi tumis nasi garam Oh ya sedikit kerupuk sentuhan kerupuknya sangat seringnya ini garam ambilkan dulu garamnya ya kita pakai garam lokal bukan garam impor ya oke garam lokal lebih tidak kalah lebih mensejahterakan para petani lebih mensejahterakan para petani terhadap tanya pun alami tidak ada campuran tidak ada tambahan bahan ini bahan itu lagi tidak masuk pabrik yang penuh dengan bahan kimia ya alami ini nggak perlu impor petani kita bisa kok kualitas juga jangan lupa saksikan kami setiap kami lapar tidak ada waktu makan yang pasti kalau udah bunyi well di bawah di bagian tengah ya masak apalagi banyak telur ya oke sampai jumpa oke sampai jumpa nah pemirsa ini telur dadar dadar juga komposisinya kita pakai telur bebek ya emang agak baunya sangat khas kalau telur bebek beda dengan telur ayam sangat kerennya ini kerennya teman-teman bisa merasakan ekrib-krib telur seperti ini kita coba makan ini hasilnya sangat luar biasa kita coba rasa coba rasa pejasnya itu dapat banget garamnya lebih agak lebih sedikit asin tadi saya tambahkan garam tambahan karena lidah saya itu lebih asin tetap 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 tetap